Kekaisaran Rusia Kekurangan makanan serta bahan bakar Rasputin justru bertindak sebaliknya Seorang politisi Rusia Vladimir Puriskevich menyalahkan Rasputin atas seluruh masalah negara Yang menyatakan seharusnya Rusia menyingkirkan paranormal kepercayaan Kekaisaran Dan mengakhiri pengaruhnya pada istri Sar Nikolas II Pangeran Felix Felixovich Yusupov Keponakan mertua Sar Nikolas II yang mendengar pemberitaan ini mulai resah Dari istilah Yusupov kemudian menyusun rencana untuk membunuh Rasputin Yusupov kemudian mengundang Rasputin ke rumahnya dengan alasan istrinya Putri Irina Menderita ninfemania atau pelayanan seksual pada wanita Tanpa curiga Rasputin kemudian datang dan menyakitkan sang pangeran bahwa ia dapat menyembuhkan istrinya Sebelum Rasputin datang Yusupov sudah menghiasi ruang bawah tanah Dengan jamuan kue-kue dan minuman anggur yang telah dibubuhi racung cyanida Tentu saja jamuan ini disiapkan untuk sang paranormal Rasputin Dan sesuai perkiraan Rasputin kemudian menghabiskan seluruh jamuan tersebut Tetapi anehnya tidak ada efek apapun bagi Rasputin Racun-racun yang sudah disiapkan untuk membunuh Rasputin seolah menguap begitu saja Kehilangan kemampuannya Merasa kesal Yusupov kembali ke atas Dimana Puriskevich dan Grand Duke Nicholas menunggu Duke akhirnya menyerahkan senjata revolver kepada pangeran Untuk menembak Rasputin tepat di bagian perut Tetapi saat kembali ke ruang bawah tanah Yusupov justru diserang oleh Rasputin yang mencoba melarikan diri Mereka lalu mengejar Menembak Rasputin yang terus berlari Dan akhirnya berhasil membunuhnya Rasputin kemudian diikat dan diseret ke Bolshoi Petrovsky Bridge Sebelum dibuang ke Malaya Nefka River Dua hari kemudian jasatnya ditemukan oleh pihak berwenang Dan saat dilakukan atopsi Mereka tidak menemukan racun dalam tubuh Rasputin Fakta lainnya peluru yang ditemukan berasal dari senjata yang berbeda Tembakan satel di kepala berasal dari senjata Unchacketed Webley Dan saat itu hanya dimiliki oleh agen-agen rahasia Inggris Beberapa sejarawan menduga pelakunya adalah Lieutenant Oswald Rainer Agen MI6 Inggris Yang sudah berteman dengan Yusupov dari masa kuliah di Oxford University Dipercaya bahwa Rainer mungkin telah berada di istana Yusupov Untuk memastikan kematian Rasputin Berbagai versi misteri kematian Rasputin pun muncul Mereka mencoba mengungkap kematian sang paranormal kontroversial Versi pertama menurut buku The Man Who Kill Rasputin disebutkan Bahwa Rasputin sudah pernah mendapat upaya pembuluhan pada 29 Juni 1914 Ketika ia mengunjungi istri dan anak-anaknya di Prokopska Setiap luar dari gereja Ia diserang oleh Kionia Gruseva Mantan teman kejadian Gruseva menusuk Rasputin Karena merasa paranormal tersebut telah mempengaruhi seluruh anggota kerajaan Setelah dioperasi Rasputin kemudian pulih dengan sangat cepat Pada 16 Desember 1916 Sekelompok bangsawan yang dipimpin oleh Pangeran Felix Yusupov Granduk Nikolas Dan politikus Vladimir Frikevich Rencanakan pembunuhan terhadap Rasputin Namun jika sebelumnya disebutkan bahwa Rasputin kebal Terhadap Sianida yang telah dituang dalam minuman anggur dan kue-kue Dalam buku ini disebutkan Rasputin tidak pernah mengkonsumsi itu semua Karena setelah serangan Gruseva Ia menderita penyakit Ia mengharuskannya untuk menghindari gula Jadi teori ini seolah menyangkal Bahwa Rasputin kemal terhadap racun Pada tahun 1993 Otopsi yang dilakukan oleh Dr. Vladimir Zarov Dan dilanjutkan Prof. Derek Ponder Pada tahun 2005 Juga tidak menunjukkan adanya racun Sianida dalam tubuh Rasputin Dalam teori ini juga disebutkan bahwa Rasputin tewas bukan karena tenggelam Melainkan karena tembakan di kepala Fakta ini didukung oleh hasil otopsi Prof. Derek tahun 2005 Prof. Derek menyebutkan satu dari empat peluru yang bersarang di tubuhnya Menembus kepala Rasputin dan menjadi penyebab utama kematian Dalam tubuh Rasputin juga ditemukan luka bekas penganyayaan Yang dilakukan oleh poplotan di Suko Jadi jelas Jika Rasputin tewas karena peluru yang menembus bagian kepala Bukan karena paru-paru terendam air Karena ditenggelamkan di sungai Di versi buku Rasputin A Short Life yang ditulis oleh Francis Welch Disebutkan para petinggian terlibat dalam pembunuhan Rasputin Memang memiliki dendamnya masing-masing Grand Duke Nicholas yang sangat menentang tindakan sewenang-wenangnya Rasputin Dipecam secara langsung oleh Sar Nicholas II sebagai panglima tentara Tindakan tersebut dilakukan setelah Sang Kaisar mendapat masukan dari Rasputin Istri Sar Nicholas II, Alexandra pun tak percaya akan semua tuduhan yang ditujukan pada Rasputin Ia menganggap bahwa semua itu upaya untuk menjatuhkan Rasputin Disisi lain, Alexandra bahkan dituding sengaja bekerja sama dengan Rasputin untuk menjatuhkan Rusia Karena diketahui Alexandra adalah wanita kelahiran Jerman Yusupov dalam pembunuhan Rasputin juga memiliki alasan tersendiri Mengapa ingin melenyapkan paranormal kepercayaan kekaisaran tersebut Pada bulan Juni tahun 1915, masa berkumpul di lapangan merah Moskul Menyerukan agar Rasputin dihukum gantung Dan ketika ia mengeluhkan kesar Nicholas II tentang kerusuhan yang terjadi di lapangan merah Ia justru mendapat pemecatan langsung sebagai gubernur saat itu Setelah mendapat beberapa kali tembakan, menurut Vladimir Puliskevich Orang yang juga terlibat dalam pembunuhan, Rasputin masih hidup, bahkan mengerang kesakitan Rasputin kemudian tewas setelah mendapat tembakan di kepala yang tidak diketahui siapa pelakunya Jasad yang ditemukan dua hari kemudian saat menganmantel belunya terlihat mengapung di sungai terdekat Dalam teori ini juga disebutkan ketika pangerang Yusupov diketahui terlibat dalam keburuhan Ia diasingkan ke salah satu perkebunan, namun tidak dihukum karena takut akan terjadi pembrokakan Ia dan sang istri Putri Irina akhirnya keluar dari Rusia dan menetap di Perancis Selatan Dan pemirsa tulah akhir misteri kematian paranormal Rusia, Grigodh Yusupov Putin, Persia Nesman Terima kasih telah menonton!